Aku punya kabar gembira buat kalian yang ingin nginep di penginapan dengan harga yang sangat-sangat murah Yang bener-bener on the budget Aku baru mendapatkan penginapan dengan harga Rp50.000 per malam di Jakarta Bayangin, oke let's go Oke guys langsung saja disini ada bagian tempat buat santai-santai Ada TV, kita bisa lindungi TV sambil nyampai-nyampai disini Oke Kurang lebih penginapannya seperti ini Disini juga ada tempat kegiatan sepatu Dan sekarang aku akan tunjukkan pada kalian kamar yang seharga Rp50.000 per malam Oke guys ini adalah penampakan kamarnya Ini seharga Rp50.000 per malam Dia bisa ditutup, kalau kita mau tidur atau keluar Kita juga dikasih kunci nanti buat kunciin kamarnya Oke kita akan masuk Disini ada tas saya, jadi kita bisa simpen barang-barang disini juga Jadi gak usah perlu locker lagi, kita tinggal simpen disini Karena kan bisa ditutup Di kamar ini mereka juga punya colokan dan juga switch buat lampu Ini bisa dimatikan dan juga kita nyalain Ini lampunya LED Disini ada hanger Rp20.000, saya pakai buat handuk dan juga baju saya disitu Ini bahannya terbuat dari besi dan juga kayu Dan juga walaupun harga kamar ini Rp50.000, mereka udah ada AC di kamar ini Jadi gak panas Karena Jakarta kan relatif panas Dengan Rp50.000 kalian bisa dapat fasilitas AC Dan juga disini ada free wifi Dan ada dapur umum Dan juga ada toiletnya Pokoknya lumayan sih Untuk yang bener-bener on the budget Yang hanya pengen spend Rp50.000 per malam Di ruangan ini ada 10 kamar yang seperti ini Tipe domitory ini atau kapsul Ini rada gelap disini karena ada orangnya Jadi saya gak mau ganggu Kurang lebih seperti itu guys Ruangan ini juga ber AC Jadi ya cocok buat kalian yang pengen sendiri Tidur di perkinapan dengan on the budget banget Dan juga ber AC tentunya Oke disini bagian atas ada locker Buat kita simpan barang Buat para tamu Oke jadi di perkinapan ini kalian bisa bayar per hari Yaitu Rp50.000 dalam satu hari Jadi kalau kalian per bulan juga bisa Rp600.000 per bulan Jadi lebih murah Next mereka juga punya room yang lebih private Disini ada kasur Ada meja dan juga bangku Dan juga ada lemari Next mereka punya banyak sekali kamar buat private Buat satu orang Ya ada meja bangku Kemari dan juga AC Sama sebuah pilihan tadi Mungkin akhirnya saya tulisin berapa per malam Dan juga per bulan Bagi kalian yang mau Next adalah kamar mandinya Di sini toiletnya Di sini shower Ya kurang lebih seperti ini Terutama ada toilet duduk sih Jadi ya bagus lah Sekarang kita akan ke atas Pengenapan ini ada dua lantai Kita akan cek bagian atasnya seperti apa Bagian atasnya juga ada dormitorium Ada enam buah kapsul disini Sip Dan sekarang ini adalah balkonnya Di sini ada tempat buat sampai Kita duduk-duduk Ada bangku Kita bisa nongkram lah disini Halo Nama saya Santonio Siagian Saya pengelola dari dua kabin kapsul Di sekitar rawa bangun disini Yang satu warna hijau Yang kita sedang melihat ini sekarang Satu lagi warna biru Oke Pak Santonio Saya mau nanya Ini konsep dari penginapan ini Seperti apa sih? Sebenarnya tujuan dari dibuatnya Penginapan ini Adalah mengkonversi Kos-kosan saya yang saya punya Untuk bisa Sederhananya Punya pendapatan lebih lah Tapi Dengan biaya Renovasi yang Gak terlalu besar Saya berharap Bisa Menawarkan konsep yang berbeda Kepada Penginap-penginap Yang target saya Rata-rata Saya harapkan adalah Anak-anak muda Ini kan penginapannya murah banget ya Semalam 50 ribu Waktu ini di Jakarta kan Saya mau nanya Ini bener-beneran Menguntungkan gak sih Bisnis seperti ini Dengan alamnya 50 ribu per malam? Ya Karena Kita Menggunakan aset Dari bangunan yang lama Saya tidak menganggap bahwa Investasi awalnya Harus berupa asetnya Tapi Investasi awalnya adalah Biaya renovasinya Terus kemudian Saya targetkan Pendapat Bukan pendapatan apa Harga Harga sewa menginap yang murah ini Lewat kalkulasi Dari Konversi biaya Kos-kosan konvensional Kalau Satu kos-kosan konvensional Di sekitar sini Harganya Paling Mahal itu Satu juta per bulan Ukurannya Kira-kira ruangan Tiga kali empat meter Saya bisa konversi Jadi empat kabin Kalau Empat kabin itu Artinya Kalau satu hari Saya sewakan Perharinya Lima puluh Ada empat kabin Maka dalam satu hari Saya punya potensi Dua ratus ribu Maksimal Kalau dua ratus ribu Saya kali tiga puluh Ya sudah jauh lebih besar Jadi Kalaupun Tingkat uniannya Tidak Full sebulan Tetap potensi pendapatannya Jauh lebih besar Daripada kos-kosan konvensional Oh begitu Jadi ide ini Bisa ditiru oleh orang lain Misalkan Orang yang punya Kebangunan Lebih Atau kamar lebih Bisa menggunakan Ide ini Seperti Penyebab payi Saya harapannya Justru Bermitra Dengan lebih banyak orang Karena Kos-kosan ini Saya harapkan Memang Bisa Menampung Lebih banyak lagi Anak muda Supaya mereka Lebih bisa Lincah bergerak Dengan budget yang terbatas Sehingga mereka Bisa lebih Berani Beraktifitas Ketempat-tempat lain Maupun Beraktifitas untuk Mencari rejeki Ya Saya sangat setuju sekali Jadi boleh dibilang Ini juga Pesan yang membantu Lah ya Perkenaan ini juga Membantu Untuk orang-orang yang Lagi Bener-bener On the budget Dalam traveling Ya Jadi kalau Ada Teman-teman yang Punya aset Kira-kira Kalau di daerah Jakarta Bisa jalan kaki lah ya Ke jaringan Bis Transjakarta Atau kalau di daerah Misalnya Masih terjangkau Jalan kaki Ke stasiun Kereta api besar Itu cukup strategis Dan Sangat mudah Nantinya Dijangkau oleh Orang-orang Jadi kalau ada yang Tertarik Mengkonversi Bangunannya Ayo Diskusi sama saya Jadi misalkan Ada orang nih Yang punya bangunan Dan mau Memulai bisnis Seperti ini Bapak siap Untuk membantu mereka Boleh Jadi Saya punya pengalaman Sebagai kontraktor Terus kita juga Memang berniat Untuk memperbanyak mitra Nanti saya kelola Manajemen Pemasarannya Kita harapkan Dari Skenario Jaringan yang ada Potensi Okupansinya Jadi jauh meningkat Nanti saya kasih Nomor telepon Bapak ya Di bawah ya Biar kalau ada yang mau Bisa hubungi Bapak Boleh Untuk hanya-manya Juga mau apa-apa Misalkan anak Udah pengen nanya Ya boleh diskusi Yang saya targetkan itu Adalah sebetulnya Keluarga kakak adik Yang kira-kiranya Usianya Udah hampir Mirip seperti saya Usia 40-45 tahun Kakak beradik Yang Mungkin dapat warisan Dari orang tuanya Itu Sangat potensial Untuk dikonversi Terus kemudian Dikelola bersama Dan bisa jadi alasan Untuk selalu berkumpul Bersilaturahmi bersama Wow Mulia banget ya Ini juga bagus ini Nah aset-aset Di dalam Gang-gang tersebut Sebetulnya sekarang Sangat potensial Karena Nilai dari Bangunannya Nilai dari lahannya Itu sudah tinggi Sementara Pemanfaatannya Belum maksimal Jadi Dengan Mengkonversinya Nanti Menjadi Punian Seperti Kabin kapsul saya Diharapkan Punya potensi Pendapatan lebih Iya Dan juga Bagi traveler Atau orang yang lagi Stay di suatu tempat Lebih mudah ya Karena banyak penginapan murah Dan gampang dicari Kalau Ada yang Minat untuk menginap Mari silahkan Alamatnya Nanti Ada di bawah Lokasinya Di sekitar Jakarta Timur Untuk yang Mau Bekerja sama Boleh Diskusi sama saya Mampir ke sini Juga lihat-lihat Boleh silahkan Weh Asik Makasih pak ya Oke Dan ini adalah penilaian saya Terhadap penginapan ini Pertama Kan harus mengerti Kalau penginapan ini Dikhususkan Untuk orang yang Bener-bener on the budget Yang bener-bener tight budget Seperti backpacker Atau enggak Supir yang hanya Ingin stay Berapa jam Untuk Ngelangin Capeknya Dan juga Untuk para Orang yang lagi Nyari kerja di Jakarta Untuk Interview Dan lain sebagainya Bayangin Dengan hanya Uang 50 ribu Kita bisa tidur Di penginapan Kabin Atau dormitory room Dengan Ruangan ber AC Ditambah punya wifi Ada fasilitas Dapur bersama Dengan hanya Harga 50 ribu Ini bener-bener Di luar ekspektasi aku Dengan valisa Seperti itu Sekarang boleh dibilang Mana sih ada penginapan Yang harga 50 ribu Sudah di dalamnya Punya AC Dan juga Ada wifi Ya lumayan Apalagi Jakarta Kan Jakarta Apa-apa mahal Apalagi penginapan Di Jakarta Itu serba mahal Oke deh Semoga video ini Bermanfaat Baik kalian Siapa atau ada yang Mau Nyari penginapan Murah di Jakarta Ini cocok banget Nanti kalian bisa Cek di description box Saya akan tulis Alamat Nomor telepon Website Jadi segala detil Penginapan ini Ada di bawah Kalian bisa cek Oke deh I'm Yopo Yoroki Senti Peace out guys